Oke, Halo semuanya, kembali lagi di CumaGamer Oke, di video kali ini kita akan membagikan tips hemat cara mendapatkan skin Nolan di event 11.11 nanti ya teman-teman Yang akan adir di 5 November ya teman-teman Oke, sebelum ke tips hematnya Sebaiknya kalian klik tombol like, komen, dan subscribe Agar kalian mendapatkan info-info terbaru dari channel ini Oke teman-teman, langsung saja kita ke eventnya terlebih dahulu ya teman-teman Untuk mereview eventnya ya teman-teman Oke teman-teman, langsung saja kita let's go Oke teman-teman, jadi seperti ini tampilan eventnya ya teman-teman Wow, ini skinnya bagus banget ya teman-teman Warnanya warna ungu-ungu gitu ya teman-teman Itu warna rambutnya warna ungu juga ya teman-teman Nah teman-teman, disini kita disuruh mengumpulkan universe token ya teman-teman Disini agar bisa mendapatkan skin Nolan ini ya teman-teman Nah, untuk di 10 kali draw Dijamin mendapatkan skin spesial atau lebih di atasnya ya Di draw 10 kali pertama ya teman-teman Oke selanjutnya kita lihat penukarannya teman-teman Disini kita membutuhkan 800 Chris ya untuk mendapatkan skin Nolannya ini teman-teman Skin 11-11nya teman-teman ya Ini ada skin 11 Nolan, Gusion, Xbox ya teman-teman Ada juga skin limitednya teman-teman ya Kita disuruh menukarkan 600 agar mendapatkan skin limited ya teman-teman 600 Chris ya teman-teman disini Untuk skin limitednya ada Kaja, Leslie, Lancelot, ada Alpha juga teman-teman ya Untuk skin Epic Shop kalian membutuhkan 400 Chris agar bisa mendapatkan skin Epic Shop ya teman-teman Dan juga skin Legboard disini juga ada ya teman-teman Untuk skin spesial kita membutuhkan 300 Chris saja ya teman-teman Ini disini juga ada perintilan-perintilan ya teman-teman ya Oke teman-teman untuk video lengkapnya kalian bisa cek di video sebelumnya ya teman-teman Agar lebih jelas ya teman-teman Oke teman-teman langsung saja kita ke tips hemat cara mendapatkan skin 11-11 Nolan ya teman-teman Langsung saja kita ke tips hematnya teman-teman Let's go Oke teman-teman disini kita sudah membuatkan tabelnya ke kalian teman-teman ya Ini untuk eventnya akan hadir di Original Shaper pada tanggal 5 November ya teman-teman Disini kita membutuhkan 60 kali draw untuk mendapatkan 800 Chris ya teman-teman Untuk tabel yang ini kita cuma 56 kali draw ya teman-teman Harapannya kita sudah mendapatkan 800 Chris ya teman-teman Kalau belum kita bisa nambahin dikit diamond lagi ya teman-teman ya Oke langsung saja kita bahas ke cara mendapatkannya ya teman-teman Oke disini hadir eventnya di tanggal 5 November ya teman-teman Kalau tabelnya gak kelihatan kalian bisa zoom aja teman-teman ya Atau screenshot dulu terus zoom ya teman-teman ya Oke di tanggal 5 November kita top up 1 kali WDP ya teman-teman Dan masih di tanggal 5 November klaim 1 tiket gratis teman-teman Tiket gratis apaan bang? Tiket gratis apaan bang? Oke ini ya teman-teman Ini yang dimaksud dengan tiket gratis ya teman-teman Kalian bisa disuruh top up 1 WDP Kalian bisa mendapatkan 1 tiket gratis selama 3 hari ya teman-teman Untuk di hari ketiga kita bisa mendapatkan 2 token gratis ya teman-teman Seperti itu teman-teman Baik selanjutnya masih di tanggal 5 November Kita draw diskon harian ya teman-teman 50 diamant saja teman-teman ya Untuk di tanggal 6 November Kita top up 1 WDP lagi teman-teman ya Dan klaim 1 token gratis ya teman-teman Jangan lupa draw diskon harian juga ya 50 diamant ya teman-teman Dan di tanggal 7 November Top up 1 WDP lagi teman-teman Dan klaim 1 token gratis teman-teman ya Draw diskon harian Dan token 2 megadraw ya teman-teman Kalian bisa mendapatkan 2 token megadraw di hari ketiga ya teman-teman Di 7 November tepatnya teman-teman ya Dan di tanggal 8 November Kita draw diskon harian juga teman-teman ya Untuk di 9 November Nah di 9 November ini Token fase pertama sudah rilis ya teman-teman Di 9 November Kalian wajib top up 3 WDP ya teman-teman Atau top up diamond biasa boleh juga teman-teman ya Terserah kalian itu ya Dan draw diskon harian 50 diamant ya Dan untuk token rondo pertama Gak usah diklaim terlebih dahulu ya teman-teman ya Nah disini kita sudah Sisa diamond kita 251 ya teman-teman ya Oke lanjut Di tanggal 10 November Kalian draw diskon harian Dan di tanggal 11 November Nah di tanggal 11 November ini Kalian bisa 10 kali draw ya teman-teman Untuk memakai diamond kuning ya teman-teman Nanti akan hadir juga ya Di tanggal 11 November nanti ya teman-teman 800 diamond kuning ya teman-teman ya Nah disini Untuk di tanggal 12 November Kalian bisa Klaim tiketnya teman-teman Dan draw 12 kali ya Di rondo pertama ini ya teman-teman Nah Untuk di tanggal 12 November ini Kita sudah Draw di 33 Kali draw ya teman-teman ya Nah untuk di tanggal 13 Kalian draw diskon harian juga ya teman-teman Untuk di tanggal 14 November Disini kita skip saja Karena diamond kita Tinggal 31 saja teman-teman Kalau kalian punya diamond lebih Kalian bisa Draw di tanggal 14 Juga ya teman-teman ya Untuk di tanggal 15 November Disini kita draw diskon harian juga ya teman-teman ya Oke selanjutnya Di tanggal 16 November teman-teman Di tanggal 16 November Kalian juga Ada di draw pose kedua ya teman-teman Token pose kedua Akan hadir di tanggal 16 November Kalian top up 3 kali WDP lagi Dan draw diskon harian Untuk tokennya Jangan di claim lagi ya teman-teman Di rondo kedua ini ya teman-teman ya Untuk di tanggal 17 Sampai dengan tanggal 19 November Kalian draw diskon harian lagi teman-teman ya Untuk masih di tanggal 19 November Kalian Pakai 50 diamond Bebas ya teman-teman Pakai 50 diamond dimana saja Kalian bisa beli starlight atau apalah Di shop ya teman-teman ya Nah untuk token Rondo kedua Kalian bisa draw di tanggal 19 ya teman-teman Untuk 12 kali draw nya teman-teman ya Nah disini kita sudah Melakukan draw Di 51 Kali draw ya teman-teman Kalau sekiranya Kalian Chris nya belum 800 Kalian bisa lanjutin Di tanggal 20 Sampai Di tanggal 29 November ya teman-teman Disini kalian main tarik ulur aja teman-teman ya Kalau diamond kalian Ada 50 Kalian draw Kalau diamond kalian belum cukup Kalian gak usah draw Dahulu ya teman-teman ya Nah seperti itu teman-teman Disini Total kita Draw nya di 56 ya teman-teman Untuk total draw nya Sekiranya kita sudah Bisa mendapatkan Satu skin 11-11 ya teman-teman 11-11 nolan ya Disini kita fokusin 11-11 nolan teman-teman Kalau belum cukup Harapan kita Bisa mendapatkan Satu tiket gratis teman-teman Ataupun Lima tiket gratis ya Harapan kita ya Kalau gak dikasih Sama nonton Berarti kalian Butuhkan Tambahan Lebih sedikit lagi teman-teman Untuk mendapatkan Satu Skin 11-11 nolan Teman-teman ya Kalau Kalian apas ya teman-teman Oke teman-teman Jadi Sekian dulu ya Penjelasan Tentang tips Hemat Cara mendapatkan Skin Nolan ya teman-teman Kalau kalian Mau tips Hemat Mendapatkan Skin limited Kalian jangan lupa Comment ya teman-teman Dan jangan Kalau kalian suka Dengan video ini Jangan lupa Klik tombol like Comment Dan subscribe Agar kalian dapatkan Info-info Terbaru dari channel ini Oke teman-teman Sekian dulu Video kali ini See you next video Bye-bye Bye